Paguyuban petani tiga daerah lumantaring berkah kahuripan yaitu petani pemalang, pekalongan, dan tegal optimis akan ikut berpartisipasi menaikkan produksi bawang putih di tingkat nasional. Hal tersebut ditandai dengan penanaman pohon dan dimulainya penanaman bawang putih di kawasan wisata Tangkeban Desa Nyalembeng, Kejamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Kegiatan ini juga sekaligus memperingati hari lahan basah sedunia yang selalu diperingati setiap 2 Januari. Ratusan petani tiga daerah ini menanam ribuan pohon berbagai jenis dan bawang putih di dataran tinggi wilayah lereng Gunung Selamet tersebut. Peringatan lahan basah sedunia yang mengambil tema wetland restoration atau restorasi lahan basah. Ketua Paguyuban Petani Tiga Daerah Lumantaring Berkah, Kahuriban Kabupaten Pemalang, Riz Noto, menyebutkan sangat optimis dapat membantu pemerintah untuk menaikkan kuota bawang putih di tingkat nasional. Selain itu, bawang putih dapat meningkatkan kesejahteraan petani yang selama ini belum menyentuh komoditi bawang putih. Rencananya akan membuka lahan untuk tanaman bawang putih sekitar 500 hektare di dataran tinggi Kabupaten Pemalang. Bawang putih memiliki kualitas baik jika ditanam minimal 800 mdpl ketinggian dari permukaan laut dan wilayah pemalang seperti daerah punggung telah memenuhi syarat tersebut. Diharapkan generasi muda bisa memulainya untuk bertani pada komoditi bawang putih. Selama ini generasi muda tidak berminat pada sektor pertanian dan kebanyakan memilih bekerja keluar kota. Mereka juga diharapkan dapat melakukan penghijauan di lahan kritis dengan berbagai jenis pohon seperti buah-buahan agar punya nilai ekonomis bagus. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah Suprianto menekankan jika terdapat lahan kosong harus ditanami tanaman agar bisa mencegah erosi. Tanaman alpukat misalnya. Selain mencegah erosi, tanaman tersebut dapat menghasilkan buah dengan kualitas bagus terutama jenis kulit merah. Pihaknya mengapresiasi kepada petani tiga daerah Lumantaring berkah kahuripan yang sudah memulai untuk melakukan penanaman bawang putih sehingga dapat memperbaiki penghasilan petani setempat. Bawang putih bagian dari penentu inflansi sebab komoditi ini masih impor sekitar 90 persen. Saya Frobani, Patik TV melaporkan.